Saya akan merangkan beberapa chapter, sub-chapter saja. Sebab itu yang perlu diterangkan. Sisanya nanti hafalan, Bapak. Hafalan memang. Jadi istilahnya hanya pengenalan-pengenalan platform-platform Cisco yang berkaitan dengan otomatisasi. Kita lihat ya. Ini yang akan kita bahas di sini. Nanti Cisco Network Management, Compute Management, Collaboration Platform, Sprutif Platform ini hanya pengenalan-pengenalan produk-produk atau fasilitas-fasilitas atau fitur-fitur atau service-service yang Cisco miliki. Kalau yang ini, nanti akan ada banyak video. Video di dalam Netacad itu. Bapak bisa mengetahui kira-kira sebelum baca. Menurut saya sebelum baca, lebih baik lihat video itu. Atau terbalik, apa saja yang lebih suka baca dulu baru lihat video, monggo silahkan. Introduction. Cisco sendiri itu sudah punya API platform untuk hampir semua produk dia. Kalau produk-produk yang baru semuanya sudah ada. Kalau yang lama-lama belum ada. Terutama yang memang tidak di-design untuk menggunakan API. Itu seperti produk-produk Cisco kita yang lama-lama, yang router-router yang lama itu, mereka tidak disiapkan untuk itu. Tapi kalau yang baru-baru, memang mereka sebagian besar sudah ada. Nah, ini produknya mulai dari untuk cloud, toleration, data control, security, networking, dan semua ada menggunakan API tadi. Nah, Cisco sendiri punya yang disebut sebagai software development kit atau SDK. Nah, SDK ini mengumpulkan banyak library, banyak hal yang memudahkan developers untuk mengkonfigurasi atau mengkoding menggunakan perangkat atau layanan yang ada di dalam Cisco. Itu, makanya sehingga di sini SDK-nya pun banyak. Tergantung keperluannya. Makanya ada namanya WebEx Team Android SDK. Kalau kita mau bikin, menggunakan fasilitas WebEx gitu ya. Pakai ini sendiri apa? Pakai Android. Jadi, kita satu perusahaan, kalau dia menggunakan layanan Android gitu ya, terus pengen bikin alat komunikasi, bikin app sendiri gitu ya, untuk komunikasi satu perusahaan mereka dengan kliennya, dengan user dan segala macam. Mereka bisa buat gitu ya. Tapi di belakangnya itu WebEx. Jadi, di belakangnya itu WebEx. Jadi, kalau chatting sebenarnya pakai WebEx gitu. Cuma nanti tampilannya enggak kelihatan kayak WebEx yang kita pakai gitu ya. Atau enggak seperti WebEx yang kita pakai gitu. Pengopi bisa diubah sehingga punya flavor atau cita rasa perusahaan itu sendiri, atau background-nya bisa diganti, warnanya bisa diganti, dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa menggunakan SDK ini untuk mengudahkan proses koding. Ada Jabbers, ada Cisco DNA, ada UCS, Python SDK, semua ada. Dan itu sudah disediakan oleh Cisco. Kira-kira gitu. Nah, disini nih yang 83 itu yang perlu saya berisbawahi. Saya rasa semua yang sudah pernah ikut conference, conference yang terakhir ya, Bapak, yang model-driven programmability ya. Ada yang terakhir hari itu ya. Atau ada short, atau mini conference ya waktu itu ya. Saya lupa gitu ya. Yang sebagas ya, kalau enggak salah. memberikan, menyampaikan model-driven programmability waktu itu. Nah, kalau yang sudah ambil itu, saya sudah pernah lihat grafik ini ya, gambar yang sebelah kanan ini. Jadi, model-driven programmability ini, dia ada layar-layarnya sendiri gitu ya. Dan setiap layar ini, bisa, apa namanya, mempunyai protokol, atau format-format mereka sendiri. Nah, kalau protokol yang kita bahas, kemarin kita sudah pernah bahas, netcoms dengan redcoms ya. Terus encoding ini, data format kita sudah pernah bahas. XML, JSON, yang kita sudah bahas. Ada YAML, cuma YAML enggak masuk sini. Nah, untuk transport, nah ini transport ini bagiannya kita, memang sehari-hari network. Jadi, kita ada SSH dengan HTTP, atau HTPPS, semua sudah tahu semua. Nah, tadi model untuk, apa namanya, untuk programming itu, atau programmability stacking itu, kita menggunakan yang, yang model. yang itu seingatkan, yet another next generation, itu ada RFC-nya di sini. Dan biasanya, yang ini, itu secara default, secara primary, dia menggunakan netcoms, sebagai protokolnya dia. Tapi bukan berarti bahwa, yang enggak boleh pakai yang lain. Bisa saja kita menggunakan res, resconf. kalau memang server atau perangkat tersebut, apa namanya, device yang ingin kita kontrol itu, memang dia menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh res. Nah, itu kita sudah bahas ya, res ya. Jadi, ada res API. Kalau res API, berarti nanti ada enam constraint, ada enam syarat yang harus dipenuhi, supaya bisa menggunakan res. Kalau enggak salah, gitu ya. Kalau salah, ya silahkan. Nah, nanti di dalam yang, itu ada, istilahnya ada leave note, leave list note. Nah, ini, untuk keterangan yang secara detail, itu, supaya kita bisa mengerti, sebetulnya kita coba apply yang saja, di dalam lab itu. Apply di dalam lab itu, otomatis kita akan mengerti, oh, ini namanya leave, ini namanya list note. Itu semacam hierarki saja, Bapak-Ibu. Hierarki, tapi ada tugasnya masing-masing. Nah, nanti, dalam yang itu ada istilah-istilah, any, sml, data model, data note, data tree, termasuk juga leave note, leave list note, dan sebagainya. Ini dihafalin saja. Dihafalin saja, seperti itu. Untuk saat ini, paling penting hafal saja, Bapak-Ibu. Kalau pengertiannya, supaya mudah diterangkan, nanti silahkan Bapak-Ibu, kalau sudah beberapa kali, mencoba melihat yang, yang script, codingnya yang, otomatis bisa, bisa mengenali dengan mudah. Ini, nanti, dalam coding yang itu, kita bisa menggunakan, untuk membuat coding itu, supaya lebih mudah terbacanya seperti ini. Bukan coding, sepertinya. Model yang ada. Jadi, kita bisa, bisa, apa nanya, memperlihatkan model yang tadi itu, supaya lebih mudah dilihat, apa saja, komponen-komponen yang ada di dalam itu, menggunakan Bia. Nah, untuk protokolnya, yang dipakai ini, sebagai default, adalah, yang secara, di install secara default, menggunakan netcoms. It's the primary protocol, ya kan? Dan, dia berdasarkan pada, SML. Pasang SML. Jadi, kalau kita mau pasangkan, kita pakai yang, kita bisa pakai SSH, SML, terus netcoms. Terus, di sini, API-nya, ya tentu saja, API yang support-nya. ini adalah, protokol operations untuk netcoms, bisa get, get config. Ini, apa nih, awal-awal ini mirip seperti ini, mirip seperti HTTB. Ini, perbandingan antar netcoms dengan, SNMP, apa beda netcoms dengan SMP. Yang perbedaan utamanya, ya kalau netcoms itu, dia nggak perlu MIB ya Bapak-Ibu, kalau SMP harus ada MIB-nya. Nah, sehingga device yang mau menjalankan SMP itu, dia perlu, apa namanya, perlu punya MIB di dalam. Yang kedua adalah, rescoms, gitu ya, rescoms, rescoms ini, apa namanya, dia, merupakan, bukan perbaikan ya, tapi, dikembangkan berdasarkan netcoms. Dikembangkan berdasarkan netcoms, sehingga dia bisa, bisa mengerti apa saja semua yang ada dalam netcoms. Cuma kalau netcoms, belum tentu bisa mengerti rescoms. Dan netcoms ini, bisa menggunakan SMP atau JSON, dan dia, dia menggunakan, kursus seperti HTTP. Ini perbedaannya antara rescoms dengan netcoms, ya gitu aja, tidak terlalu banyak. Dan kita sudah membahas sebelumnya ya, ini perbedaannya dari sini. Masalahnya ketika nulis, memang lebih enakan kita nulis menggunakan rescoms, dibandingkan dengan netcoms. Iya kan? Netcoms, rescoms. Operations. Explore yang modal. Nah, ini kita explore saja. Insya Allah. Oke. Nah, berikutnya yang ini, Bapak-Ibu semuanya. Yang setelah itu, kan semua depannya ada Cisco. Adalah pengenalan tentang produk-produk Cisco. Sampai contohnya. Jadi, di dalam Cisco ini kan ada operating system, ada operating system yang berfungsi untuk mengatur mereka semua, mengatur semua konfigurasi dan sebagainya. Ada juga produk-produk yang berhubungan dengan manajemen, untuk memanajemen perangkat-perangkat yang lain. Nah, ini Cisco IOS SE. Ini adalah yang kita pakai gitu ya, untuk konfs CSR 1000V. Dalamnya ini kita bisa mengaktifkan yang, bisa mengaktifkan netcoms. Semuanya kita bisa lakukan di sini. Nah, kalau yang IOS yang bisa kita biasa pakai di dalam switch atau di router yang kita pakai untuk CCNA, itu mereka tidak support. Tidak support untuk digunakan automation di situ. Lalu ada nanti Cisco DNA Center. Nah, ini berfungsi untuk semacam center untuk mengatur, memanage devices atau features yang ada di Cisco. DNA Center ini menggunakan Intent API. Jadi, kalau Bapak Ibu masuk ke developer.sisco.com lalu pergi cari Cisco DNA Center, nanti di situ akan ada link untuk Intent API. Nah, ini yang dipakai, salah satunya oleh Cisco DNA Center ini adalah Intent API. Cuma, masalahnya adalah Cisco DNA Center itu biasanya dipakai untuk produk besar gitu, perusahaan besar. karena dia bisa, istilahnya, bisa jadi pusat untuk berkomunikasi dengan empat penjuru. Ke utara, ke selatan, ke timur, dan ke barat gitu. Maksudnya, beroperasi dengan level yang lebih tinggi atau dengan perangkat Cisco yang sama atau beroperasi dengan selain perangkat Cisco, terus ada service, ada manajemen, ya kan? Service manajemen, features-features tambahan dari utara dari barat atau dari timur, itu semua bisa di handle menggunakan Cisco Data Center. Nah, ini Cisco sendiri, itu punya namanya Cisco Application Centric Infrastructure gitu ya, yang dipakai di dalam Nexus. Seperti yang kita tahu, Nexus itu adalah perangkat yang bisa dipakai dalam Data Center. Nah, itu tentu saja karena dipakai dalam Center, maka dia support macam virtualisasi, software defined networking, dan lain sebagainya. Ini dipakai menggunakan Cisco SCI. Nah, lebih jelasnya nanti di Cisco SCI ini ada ininya dengan Asimble, ada modul untuk Asimble, terus gimana kita mengakses dengan menggunakan georotformat dalam SCI, semua di situ. Lalu ada Cisco Meraki, ya, Meraki ini ada video juga kan, Bapak-Ibu, jadi silahkan dibaca di note video. Nah, di dalam Cisco Meraki ini dipakai untuk memanage banyak perangkat, cuma dia tidak se-powerful Cisco DNA Center. Berarti nsos password, nsos, nexus, nexus os. Jadi, kalau nexus tadi, itu dia tidak pakai iOS XI atau iOS biasa, tapi dia menggunakan nexus os, nsos. Nah, ini juga Cisco SD1, tentu saja sekarang bukan hanya local area network saja yang dia bergerak dengan otomatisasi dengan software defined network, bahkan wide area network pun juga mereka bergerak juga di bidang otomatisasi menggunakan software defined wide area network. ini dibaca saja Bapak-Ibu, tidak ada yang spesial, straight to the point, cuma masalahnya nanti akan banyak istilah baru, sehingga kita perlu mencerna dengan lebih baik, itu saja lah. Nah, ini untuk kemudian ada Cisco Compute Management, ini berhubungan dengan apa namanya, managers lah. Jadi, ada Cisco UCS, ini adalah Cisco yang produk ya, perangkat yang berfungsi untuk memanage perangkat-perangkat yang lain. Itu saja, dibaca saja Bapak-Ibu, untuk baik untuk software and service, di sini. Jadi, dia dipakai untuk memanage servers. Bisa dibayangkan ya, kalau kita manage satu-satu, itu pakai kabel atau apa, ini agak susah. kalau kita pakai UCS Manager, kita bisa melihat dalam bentuk yang seperti ini. Kemudian, konfigurasinya pun bisa kita konfigur dengan cepat, dan ada tools-tools yang lain yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan tugas otomatisasi. Lalu, ada collaboration platform. Nah, collaboration platform ini ada mulai dari untuk UCM, Cisco UCM ini untuk komunikasi, untuk telepon, dan sebagainya, IV phone. Kemudian, ada Cisco Vines. Vines ini adalah features yang dipakai untuk semacam health desk, untuk membantu customer apabila mereka mengalami masalah. Baik dalam bentuk ticketing, atau dalam bentuk chatting, atau dalam bentuk ini, apa namanya, calling. Nah, yang terakhir adalah Webex team. Webex team ini adalah gabungan antara chatting, video call, kemudian juga apa namanya, phone call, terus data sharing, di dalam itu seperti itu, di dalam Cisco Webex team. makanya kemarin ketika Pak Adri, apa namanya, tahun 2018, kalau tidak salah, itu sempat meng-invite semua masuk ke Cisco Webex, ya kan, Cisco Webex team. Semua full, jadi semua ada centang, mulai dari security, end to end, dan sebagainya itu semua tanda centang semua. Makanya kemarin Pak Adri bilang, ditunggu di Webex, cuma masalahnya apakah banyak yang pakai Webex, atau enggak, itu menjadi masalah. saya kemarin ketika apa namanya, training di online training ke instructor di Korea, itu juga pakainya Webex, dan saya memang lihat, wah ini keren banget gitu, maksudnya, keren sekali maksudnya, banyak hal yang tidak ada di ini lain-lain, yang features itu ada di Webex. Cukup bagus menurut saya. Nah, Webex ini sendiri pun bukan hanya sekedar layanan dalam bentuk software, ternyata dia juga punya devices, mulai dari Webex board, terus Webex root devices, atau bahkan komputer sendiri, Webex text services, semua ada gitu. Jadi ini lengkap sampai dengan Webex board untuk komunikasi dan jarak jauh. Nah, itu bisa dilihat di videonya mereka masing-masing. Nah, ini kelihatan di situ. Lalu, untuk Cisco sendiri ada berhubungan dengan security, ada IMP, Advanced Mobile Protection, ini untuk memperbaiki, untuk apa, untuk security masalah malware. Untuk Cisco Firepower, Firepower ini berhubungan dengan firewall, misalnya dipakai di ASA untuk mengkonfigurasi firewall mereka, ASA. kemudian juga ada Cisco Eyes, Cisco Identity Service Engine, ini semacam apa ya, semacam authentication, policy, policy, ya, data ini boleh atau enggak, gitu kan, oleh siapa, boleh, kalau oleh A berarti boleh masuk, kalau selain A berarti enggak boleh, dan sebagainya. Ini paket ini, paket jenis apa, nah, itu semua dikontrol oleh Cisco ASI, terus ada namanya TechCrit juga dan Umbrella. Kalau Umbrella ini kayak semacam ini ya, services gitu, ada paket yang, apa namanya, yang menggunakan DNS, oke, otomatis nanti akan dimasukkan di route ke Umbrella ini untuk dilakukan ceking. Oke, ceking firewall ataupun macam-macam lah ya prosesnya di sini, nah itu pengenalan aja, jadi kalau enggak ngerti banyak ya, yang paling penting Bapak Ibu bisa ngerti di Cisco Umbrella itu apa aja fungsinya, seperti apa gambarnya, itu, itu yang paling penting. Kalau tidak tahu secara detail, tidak ada masalah apa-apa. Oke, nomor, yang terakhir, nomor, yang lainnya pak ya di sini ya, platform, platform and supply, nah ini, ini tentang ini ya, apa namanya, lab ya di sini, tidak ada lagi, di sini ada lab packet tracer dua, Bapak Ibu, dua lab packet tracer, yang pertama adalah comparing antara CLI dengan SDN controllers, untuk BNS Networks, yang kedua, implementasi REST API dengan SDN controller, ya kalau, ini tidak saya minta untuk buat video, tapi, akan membantu Bapak Ibu untuk memahami materi di chapter 8. Yang berikutnya ini, saya rasa Bapak Bapak sendiri lah ya, certifications, tadi Pak Melwin ya, sudah mengirimkan, mengirimkan buku, link buku itu, itu silahkan di situ, saya baca juga, banyak informasi-informasi tambahan, yang tidak ada di dalam materi dan packet ini, jadi cukup bagus lah, kalau mau, yang berminat untuk mengambil sertifikasi DevNet Associate, silahkan, dan, sebelum, sebelum mengambil, kalau bisa dapat, apa namanya, first attempt, final exam, minimal 70 ke atas, untuk bisa dapatkan discount, discount, nanti kalau dapat discount, untuk ujian, hanya, membayar 95, US dollar saja, sekali ujian lah ya, seperti itu, karena sekarang harganya jadi berapa, 300 ya, 300 US dollar ya, kalau tanpa discount, discountnya lumayan banyak ya Bapak-Ibu, 200, 200 berapa, 205, 205, jadi, saya perhatikan nanti hari Sabtu, semuanya lulus first attempt, dengan nilai minimum, 70 ke atas, untuk mendapatkan discount, tapi kalau yang dapat, di bawah 75, tetap harus ngulang ya, untuk mendapatkan 75, supaya lulus TOT, oke, saya rasa, itu saja Pak, Fidi, siap, siap, oke, baik, terima kasih, saya recording sessionnya, saya, mungkin sebelum di pause, mungkin diingetin lagi Pak, yang jadwal, Jumat sama Sabtu, suaranya gak kedengaran Pak Fidi, lebih jelas lalu, cek, 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 kalau bisa ditayangin lagi Pak, luhur yang jadwal, Jumat sama Sabtunya Pak? Jadwal Jumat sama Sabtu ya? Iya, yang Jumat untuk, examnya itu. Jadi Bapak Ibu, kalau buka di dalam, kelas itu, di bagian, kalau di scroll ini, bagian sini, ini ada jadwal pelatihannya ya Bapak Ibu, dan ada jadwal skill, dengan final exam. Nah, saya buat kalender nih, jadi, luar biasa nih, Cisco ini, sedang memodifikasi, Moodle, menambahkan, fesies-fesies yang sebelumnya, tidak ada di, ini, di platform yang sebelumnya. Jadi, kita ambil contoh seperti ini, saya menambahkan kalender, kalau kita klik di bagian, upcoming events, ini ada, ada skill. Bisa di share Pak? Oh, belum bisa di share ya? Share screen. Oke, oke, maaf. Nah, ini kalau kita lihat di bagian atas, dari home, kita pergi bagian home, maka kita akan melihat di sini, di bagian atas itu ada jadwal pelatihan, ya kan? Kan kita sampai dengan 29 Januari, tapi tanggal 30 Januari, kita final exam. Apa namanya? Ini tugas pengumpulan video, yang belum mengumpulkan link playlist, dikirimkan segera ya, Bapak-Ibu. Nah, di sini ada skill-based exam, itu tanggal 29 hari Jumat, lalu final exam, tanggal 30. Nah, di sebelah kanan ini ada upcoming event, kalau Bapak lihat ada, event-event yang akan datang, ada skill-based, final exam, dengan batas akhir pengumpulan, pengumpulan video. Kalau kita klik pada go to calendar, maka dia akan memperlihatkan secara detail. ini skill-based exam, itu tanggal 29 hari Jumat, itu satu hari Bapak-Ibu 24. Nanti akan saya berikan soal, yang bisa di-download, silahkan dapat download, dan ikuti perintah yang ada di situ. Ikuti perintah yang ada di situ, kemudian nanti dikumpulkan dalam bentuk file doc atau PDF. file doc atau PDF, silahkan di-kumpulkan. Itu mudah lah, insya Allah, tidak ada masalah. Kalau yang pernah ikut cyber ops, minimal seperti itu, mirip. Nah, untuk final exam, akan dibuat di hari Sabtu, angka 30 Januari, mulai dari pukul 9 sebetulnya, final exam-nya. Tapi Bapak-Ibu jangan masuk pukul 9, silahkan masuk dulu, minimal pukul 8.30. 8.30 setengah 9, Bapak-Ibu masuk dulu untuk melakukan pengarahan, untuk menengar pengarahan, dan dalam situ ada Webex meeting. Cuma sebelumnya Bapak-Ibu diminta untuk memenuhi syarat mengikuti final exam, yaitu mengerjakan semua modul exam, practice final exam, dan course feedback. Itu yang perlu dilakukan. Kalau semua ini belum di sana, belum dikerjakan, maka dengan berarti saya tidak bisa membuka untuk Bapak-Ibu untuk final exam tersebut. Lalu, saya berharap sekali, Bapak-Ibu semua lulus 75, dalam satu attempt itu, dalam attempt pertama, kesempatan pertama, sehingga tidak perlu mengulang. Kalau ternyata Anda masih di bawah 75, nanti silakan mengulang di jam 1. Setelah jam 1, silakan diulang. Nah, batas akhir pengumpulan video adalah 7 Februari. Jadi, setelah hari Sabtu itu, dibuat saja lah yang kurang-kurang belum buat video, silakan di-upload di playlist-nya, jangan di-upload di netacad.com. Karena nanti setelah tanggal 29, 30 itu saya akan tutup supaya tidak ada yang bisa submit ke situ. Sehingga kalau Bapak-Ibu belum men-submit playlist, silakan submit playlist. Video tutorialnya cara membuat playlist, mana link yang harus di-submit, ada di WhatsApp group. Dan ada di situ juga tadi, di dalam tugas itu. Nah, kalau ingin tahu ya di sini di-click. Semua ada. Nah, di sini ada link-nya ya. Untuk video pembuatan. Ya, silakan. Dan tidak perlu diubah lagi playlist itu. Jadi, dalam tidak perlu diubah lagi. Beberapa orang yang ada yang mengubah playlist, padahal sama juga gitu ya. Terus ada yang menambahkan video, link video di bawahnya. Nah, tidak perlu Bapak-Ibu. Yang perlu Bapak-Ibu berikan, hanyalah link playlist saja. Oke, tadi yang diubah nanti playlistnya ya di dalam YouTube. Itu saya, itu kepunyian Bapak-Ibu sekalian. Nanti kalau memang sudah tidak diperlukan, Bapak-Ibu pengen hapus sendiri dalam YouTube itu, ya silakan. Itu hak atau Bapak-Ibu, itu kepunyian Bapak-Ibu semuanya. Oke, ada lagi mungkin? Perlu ditambahkan Pak Fidi atau mau ditanyakan mungkin yang lain? Pak Lohur. Jadi, untuk mengingatkan saja, jadi skor 70 itu hanyalah untuk kalau menginginkan dapat voucher serta eligible untuk sertifikat definitnya saja. Akan tetapi tidak eligible untuk sebagai instructor. Kalau untuk instructor, skornya 75. Begitu kan ya Pak Lohur ya? Iya, betul. Untuk Lohur TOT, skor minimal semua 75. 70 itu hanya untuk mendapatkan vouchers untuk ujian DevNet Associate. Ini pertanyaannya. Untuk Pak Pak Lohur, boleh? Silakan Pak. Pak Lohur, boleh? Oke, Pak Lohur, terima kasih. Itu nilainya untuk chapter 75 minimal? Iya, Pak. Untuk chapter ya? Untuk dapat diskon 70 minimal? Untuk dapat diskon di apa namanya? Di final exam saja, Pak. Tidak harus di chapter. Hanya final exam first attempt saja. Oke. Oh, first attempt. First attempt saja. Jadi kalau kita ingin mendapatkan vouchers diskon vouchers final exam kesempatan pertama nilai minimal 70 atau ke atas lah. Untuk dapat voucher. Terakhir tanggal 30? Terakhir tanggal 30? Ya, final exam dilakukan bersama-sama tanggal 30, Pak. Oh, tanggal 30. Januari bukan kalau Bapak pergi final exam belum aktif. Nanti final exam akan aktif di tanggal 30 itu. Oh, iya. Dua hari lagi dong, ya? Iya, Pak. Wah. Iya, iya, iya. Jadi, terima kasih, Pak. Sama-sama apa namanya? Pak, Pak. Lalu, kenapa enggak ditambah satu pekan gimana? Macam-macam gimana, Pak? Ditambah satu pekan? Satu pekannya untuk ini, Pak. Pengumpulan satu minggu, Pak. Satu minggu berikutnya untuk pengumpulan videonya. Oh, untuk pengumpulan videonya satu pekan ditambah. Iya. Oh, ditambah di kepanjang. Untuk pengumpulan jadwal. Iya. Kalau panel exam ini sudah jadwal, Pak. Sudah dijadwalkan begitu, Bapak-Ibu. Oh, untuk play, apa? Untuk tugas lab? Satu pekan tambah satu pekan. Itu tambah satu minggu, ya. Sampai 7 Februari. Teru hari. Oke, terima kasih. Itu yang krusial kan di situ, Pak. Jadi, terima kasih, Pak. Pak Lohur. Sama-sama. Pak Lohur, boleh nanya. Silahkan, silahkan, Pak. Terkait dengan panel exam, Pak. Biasanya kan kalau kita sebagai instruktur kadang untuk membuat proses ujian itu ada yang lanjut terus atau yang bisa back? Ini dibuat yang mana, Pak? Mau lanjut terus apa yang bisa pakai back? Rahasia. Enggak, maksudnya bisa back. Maksudnya kan bisa ngerjakan soal yang mudah dulu, gitu. Baru kita balik, gitu loh, Pak. Sepertinya seperti final exam yang sudah-sudah, Pak. Jadi lanjut terus, Pak? Memang sepertinya lanjut terus, Pak. Enggak, maksudnya itu, Pak. Bukan, maksudnya. Yang lanjut terus itu yang di-person full, Pak. Iya, itu kayak percent view kan enggak bisa back, Pak. Itu loh, maksudnya. Nanti misalnya ngerjain yang sudah dulu, baru bisa. Tidak ada yang maju terus, Pak. Bisa back, Pak. Kalau mana yang udah diisi dan mana yang belum, Pak. Tapi bisa, Pak. Kan kalau pernah saya buat juga bisa terus aja, gitu. anak-anak misalnya enggak bisa back lagi, gitu. Lanjut terus. Kita buat yang mudah sajalah, Pak. Iya, iya, iya. Maksudnya itu, Pak. Saya ingin tahu menurutnya, Pak Luhur kan agak killer, gitu. Satu lagi, Pak. Untuk yang video. Untuk yang video itu kan kira-kira nanti kalau sudah selesai semua prosesnya misalnya sudah selesai juga training ini. Kalau itu kan sekarang prosesnya unlist ya. Artinya hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. kalau di-publish boleh enggak, Pak? Maksudnya ini izin dulu kalau misalnya boleh di-publish. Kalau enggak ya berarti unlist terus dia modelnya. Itu kalau masalah di-publish tidak itu terserah dari Bapak Ibu. Terserah dari Bapak Ibu. Jadi izin bukan dari saya, Pak. Sebetulnya itu malam izin dari Bapak Ibu. Karena itu bukan kepunyaan saya, gitu. Jadi kalau memang mau di-publish ya silahkan. Kalau mau di-publish tidak ada masalah kalau di saya. Dipak Fidi kan? Buat menaikan rating subscriber silahkan, Pak. Subscribe. Saya akan meminta anis itu seperti tujuan saya anis begini sebetulnya. Karena kan saya sadar kan kadang ada yang mengerjakannya itu tidak rapih. Maksudnya ada yang banyak bengongnya, ada yang salahnya, ada yang macam gitu kan. Kalau di-publish, langsung di-publish kan nanti takutnya ada yang tidak mau seperti itu, gitu. Jadi kalau sekarang kondisinya makanya saya minta untuk un-list saja. Kalau nanti sudah selesai dan merasa, oh enggak masalah ini saya mau publish. Onggo, silahkan Bapak Ibu kalau mau publish, silahkan di-publish. Sip, makasih Pak. Satu lagi. Pak Berto, Pak. Yang sudah beres videonya. Bukan begitu. Maksudnya aku memenuhi persyaratan. Aku berterima kasih diberi kesempatan ini. Lalu aku mohon maaf karena yang di unggahan playlist itu dibawanya sukses besar. Memang bukan komentar, memang saya pernah nanyakan apakah itu akan dipakai untuk link-nya video. Ya, di petunjuk yang di unggahan itu di bagian akhir saya nangkepnya apa namanya link videonya ditaruh di bawahnya dari playlist. Aku minta kamu mengganggu itu di sana. Itu yang pertama. Yang yang belum ada ada tidak perlu menguploadkan link video Bapak Ibu. Hanya mengupload ini saja apa namanya playlist saja. Playlistnya saja. Playlistnya saja. Nanti saya akan ngecek di playlist tersebut. Yang playlistnya videonya harus dimasukkan dalam playlist ya. Sudah, Pak Berta sudah semua kok, Pak. ada sepuluh. Ada sepuluh. Ada sepuluh. Ada sepuluh. Aku berterima. Yang kedua boleh jadi menyampaikan bersama adalah bahwa untuk yang ini kan fasilitas ya atau projeknya Mas Widi kegiatan bersama ini. Maksud saya ini kalau yang di agenda lain untuk pengurangan itu dicat 200 ribu per exam. Oh, ini dicat, Pak. Terima kasih. Oh, iya. Apa namanya? Jadi pengurangan dari panel exam itu akan dicat untuk sekali pengurangan 200 ribu. Wah, ide bagus nih, Pak. Ini baru killer nih, Pak. Karena sudah tidak ngulang, Pak. Maksudnya kan gitu. Saya kira begitu. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Waduh, kalau suruh ngulang kayaknya kita berdua sama Pak Aluher udah kayak dua. Bagus. yang ketiga tambahan naik lagi berarti ya, Pak. Tiga kali. Ya, Pak Benat ya. Oke. Saya belum stop recording ya, Malena. Oke, saya stop dulu recording ya. terima kasih telah menonton. Terima kasih.